Hai berjumpa lagi dengan aku Mary nah kali ini aku akan share cara membuat tas rajut dengan teknik interlooking dengan menggunakan benang tiga warna yang akan dirajut secara bersamaan tasnya seperti ini model tas sling bag berbentuk kotak dengan ukuran 24 cm x 24 cm dan diameter 10 cm di bagian depan ada tali menggunakan kancing magnet dengan tutup resleting yang tidak terlalu penuh kemudian di bagian dalam menggunakan inner dari bahan busati yang dilapisi dengan kain puring dan ada saku kecilnya handle yang digunakan yaitu handle berbahan kulit sintesis oke langsung saja simak tutorialnya benang yang dipergunakan yaitu benang poliester D27 kita persiapkan tiga jenis warna kemudian huk menggunakan nomor lima ada korek gas stick marker dan juga jarum tapestry langkah pertama yaitu kita akan merajut dengan menggunakan benang warna kuning polanya tertera di atas buat dulu slip knot kemudian rantai atau CH sebanyak enam kali nah selanjutnya buat double crochet di lubang rantai pertama ini hasilnya seperti ini oke setelah selesai lanjut membuat rantai sebanyak delapan kali setelah selesai kita simpan dulu lanjut dengan menggunakan benang warna hijau dan polanya tertera di atas di awali dengan membuat slip knot kemudian rantai atau CH sebanyak 12 kali setelah selesai lanjut membuat double crochet di lubang rantai di lubang rantai pertama setelah itu buat lagi rantai sebanyak 8 kali jangan lupa dibeli stick marker selanjutnya kita akan merajut dengan menggunakan benang warna coklat nah ini kita mulai di row pertama seperti biasa kita buat dulu slip knot kemudian CH atau rantai sebanyak 9 kali setelah itu buat double crochet di lubang rantai pertama nah kemudian lanjut membuat rantai sebanyak 5 kali setelah itu buat double crochet di lubang rantai setelah slip knot nah ini hasilnya seperti ini kemudian lanjut lagi membuat 5 rantai oke seperti tadi kita akan membuat double crochet di lubang CH pertama setelah membuat slip knot oke tinggal satu lagi nanti akan ada 4 lubang nah ini tinggal satu lagi prosesnya sama seperti tadi nah setelah ini akan slip stitch di lubang rantai ketiga jadi bukan membuat double crochet lagi tetapi langsung saja slip stitch oke ini hasilnya seperti ini lanjut membuat lima rantai langkah selanjutnya itu row dua nah disini mulai penggabungan dua benang benang warna coklat digabungkan dengan benang warna coklat cara penggabungannya seperti ini masukkan benang warna kuning di salah satu lubang benang warna coklat nah tepatnya di samping coklat ini di sini kemudian kita akan membuat double crochet nah di lubang lingkaran CH oke nah seperti ini ini tinggal tarik aja selanjutnya satu rantai kita akan membuat lagi double crochet di lubang lingkaran CH nah bisa dilihat di dalam video jangan salah masuk selanjutnya buat lima rantai kemudian buat lagi double crochet nah sekarang buat double crochet double crochet di lubang yang sama tanpa kepotong dengan benang warna coklat nah jadi dalam satu lubang itu ada dua kali double crochet untuk selanjutnya prosesnya sama hmm um selamat menikmati 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 Buat tiga rantai Nah selanjutnya Diperhatikan Kita akan membuat Double crochet Double crochet Di lubang lingkaran CH Nah ini baru ada satu Kemudian lima rantai Selanjutnya buat lagi Double crochet di lubang yang sama Jadi dalam satu lubang Itu ada dua double crochet Untuk selanjutnya Polanya sama Tiga rantai dan Membuat double crochet Di lubang berikutnya Di sini nanti di sini akan ada Dua double crochet Jangan sampai salah Kalau kita sedang mengerjakan Benang warna hijau Masuk ke lubang Rantai Benang hijau Jadi jangan sampai masuk Ke benang warna lain Nanti hasilnya Akan berbeda Jangan sampai jumpa 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 setelah sampai ujung kita akan slip stitch di lubang rantai ketiga 1, 2, 3 jadi slip stitch disini selanjutnya kita buat rantai sebanyak 5 kali 1, 2, 3 4, 5 jangan lupa beri stick marker karena selanjutnya kita akan merajut benang warna coklat oke nah ini row keempat polanya seperti ini row keempat mulai dengan benang warna coklat nah ini kita lepas stick markernya dulu buat double crochet di lubang lingkaran rantai nah ini masuknya dan tarik benang tarik benang melewati benang warna yang sama atau benang coklat kemudian 5 rantai setelah itu double crochet di lubang yang sama nah ini masuk ke lingkaran benang warna coklat oke ini sudah ada 2 batang kemudian selanjutnya 2 rantai nah kita akan membuat double crochet di sini di lubang double crochet nah masuk ke lubang double crochet benang warna coklat nah di sini lubangnya yang ini tetapi kita ambil benang di bagian belakang masuk hakpennya di bagian belakang seperti ini lanjut dengan membuat rantai sebanyak 2 kali setelah ini buat lagi double crochet di lubang lingkaran rantai benang warna coklat nah di lubang yang ini buat 2 double crochet cara dan prosesnya sama seperti tadi diteruskan sampai ketemu dengan stick marker selamat selamat menikmati 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 selesai dan rom berikutnya akan ada di video part 2 terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video aku berikutnya